Hai semuanya, kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu pada saat kita menyadari kita bersalah kepada Tuhan atau kepada sesama kita, kita perlu mengatakan, maafkan aku dengan tulus dan diikuti dengan perubahan kehidupan. Perkataan maaf yang tulus ini akan mendamaikan hubungan yang rusak. Sudara sekalian kita lihat, dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 8 dikatakan demikian. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya dan biarkanlah tabut itu pergi. Orang-orang Filistin mulai berpikir bahwa jangan-jangan mereka mengalami sakit-penyakit, wabah dan hal-hal lain yang mereka alami sebagai bentuk disiplin Tuhan karena mereka berbuat salah kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada imam-imam mereka, harus berbuat apa? Imam-imam itu menjawab bahwa mereka harus minta maaf kepada Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang baik, mengingat mereka ini sebetulnya penyembah berhala. Tapi mereka bisa tahu, sadar, minta maaf kepada Tuhan. Sudara sekalian di dalam kehidupan kita, kita ini tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Mungkin melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita, kita bisa saja loh menyakiti suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk meminta maaf dengan tulus. Sudara sekalian itu akan membuka pintu hati mereka yang tertutup, itu akan memperbaiki hubungan yang rusak. Dan melalui renungan ini, kalau ada, ya Anda pernah tersinggung atau mungkin merasa terserang, dengan satu dua kata di dalam renungan-renungan ribon yang saya buat, saya ingin berkata, tolong maafkan saya. Semoga renungan ini ke depan bisa menjadi renungan yang lebih baik dan memberkati kita semua. Jangan lupa, ayo kita melakukan firman Tuhan hari ini. Kalau kita ingat, satu dua orang di mana kita pernah bersalah kepada mereka, ada baiknya kalau kita meminta maaf kepada mereka. Dengan tulus dan Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan mengasihi dirasa.